Ya, selamat siang, Mem. Hari ini saya Herman Christian Yobel dari PJJ Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Saya dengan partner saya di Capstone saat ini. Ya, nama saya Gabriel Kenneth Lim dari jurusan Business Management tahun 2017. Ya, kami hari ini akan sedikit discuss mengenai pandangan WDK terhadap dunia salesing. Jadi kan kita tahu kalau misalnya di dunia salesing itu atau dunia yang berhubungan dengan penjualan, kita mengetahui bahwa adanya persaingan bisnis. Dan persaingan bisnis itu ada beberapa yang bilang sehat, tetapi lebih sering kotor. Kotor itu dalam artian tidak jarang orang bisa menjatuhkan produk lain dan membohongi konsumen juga, memberikan kata-kata manis mengenai produk kita sendiri, mengagumkan produk kita sendiri. Nah, itu bukan hal yang aneh lagi atau hal yang tabu dalam praktik di dunia salesing. Jadi kita hari ini akan sedikit membahas mengenai hal tersebut. Nah, mungkin dari Kenneth sendiri mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari apa yang kamu tahu mengenai dunia salesing, enggak sih? Oke, jadi yang kita tahu bahwa dalam dunia bisnis itu kita harus mengejar omset dalam sales. Jadi dalam penjualan biasanya kita kadang bisa menjatuhkan dan menjelekan produk lain. Banyak orang juga yang berupaya keras untuk menjadi pemenang dan memperlihatkan semangat bersaing mereka. Bergaul dengan orang-orang seperti itu bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Dan persahabatan bisa rusak dan hubungan menjadi tegang. Orang seperti itu tidak hanya kurang rendah hati, tetapi mereka biasanya lalai menerapkan nasihat Alkitab untuk mengasihi sesama, sebab sikap mereka dapat dengan mudah membuat orang lain merasa minder dan direndahkan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab Yohanes 13 ayat 34-35 yang berbunyi, Aku memberi kalian perintah baru ini, kasih satu sama lain seperti aku sudah mengasihi kalian. Kalian juga harus mengasihi satu sama lain kalau kalian saling mengasihi. Dan semua orang akan tahu bahwa kalian muridku. Jadi dengan membuat orang merasa kalah, kita sebenarnya melukai hati mereka. Dan ada orang yang pernah berkata bahwa kegagalan kita semakin menyakitkan apabila kelihatannya orang yang situasinya sama dengan kita ternyata mendapatkan apa yang justru kita idamkan. Dan semangat bersaing membangkitkan kadang rasa dengki, iri, kesal, dan tidak senang terhadap seseorang karena apa yang ia miliki, kerudukannya, reputasinya, keuntungannya, dan sebagainya. Hal itu menimbulkan persaingan yang tak habis-habisnya, suatu lingkaran setan. Dan membangkitkan persaingan ini itu dikutuk oleh Alkitab yang kita bisa tahu dari Galatia 5 ayat 26. Yang berbunyi, Janganlah kita merasa diri kita penting, bersaing atau iri hati satu sama lain. Jadi dengan merendahkan prestasi persaingnya, orang yang dengki berupaya mengobati harga dirinya yang terluka. Dan reaksi seperti ini mungkin tampaknya sepele, tetapi jika kita sadari dan dikendalikan, dapat mengarah ke perbuatan jahat, dan perhatikan, dan itu aja sih. Kalau menurut lo tentang WDK terhadap bidang ini, gimana? Nah, kalau gue kan memang bekerjanya itu kan benar-benar di bidang bisnis atau penjualan kan gitu ya. Jadi, gue sendiri berkecimpung di dunia ini, di bagian penjualan. Nah, setelah gue belajar banyak tentang WDK di semester ini, kan kita sempat ada pelajar mengenai topik pengambilan keputusan. Di situ kan kita tahu kalau pengambilan keputusan itu kan ada, Tuhan tidak serta-merta langsung ikut campur dalam pengambilan keputusan kita, tetapi ada kedaulatan Tuhan di situ. Nah, yang kita tahu juga bahwa pengambilan keputusan kita itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Itu ada faktor personal, faktor moral, sama hikmat. Nah, kita tahu kalau hikmat itu juga diberikan oleh Allah. Nah, jadi gue tahu kalau misalnya kita berbohong ke konsumen itu adalah salah, karena kita tahu kalau Tuhan sendiri itu tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Tetapi, kalau misalnya ini bukan sebagai justifikasi ya, ini cuma sebagai tanggapan gitu. Gue tidak membenarkan pekerjaan gue. Tetapi, balik lagi di sini kita ada faktor moral juga. Jadi, kalau misalnya kita berbohong terhadap produk kita, eh, mohon maaf, kita berbohong ke konsumen mengenai produk kita, itu pasti salah. Berbohong itu seperti apa? Misal, gue ini memproduksi besi beton untuk konstruksi. Jadi, kalau misalnya gue bilang, mungkin ini agak sedikit awam untuk orang-orang umum ya. Jadi, gue jelasin sedikit. Besi itu ada dua. Ada besi SNI sama besi banci. Nah, kalau misalnya gue bilang bahwa besi banci itu adalah besi SNI ke konsumen, dan konsumen pakai itu, itu salah. Kenapa? Karena ketika konsumen pakai dan ternyata itu bisa berdampak ke konsumen, secara tidak langsung, tanggung jawabnya ada di gue. Karena dia pakainya untuk konstruksi rumahnya. Dan jadinya rumahnya nggak kokoh dan lain-lain. Nah, biasanya untuk menghindari adjustment moral seperti itu, gue biasanya menjelaskan. Gue berusaha mengedukasi ke konsumen. Gue bilang begini, Oke, memang kalau misalnya besi banci itu dia lebih murah dibandingkan dengan besi SNI. Tetapi dari segi kekualitas sudah jauh. Dari segi komposisi bangunan juga jauh. Nah, kalau misalnya kita sudah menjelaskan seperti itu, tetapi dari pihak konsumen sendiri yang mau memilih barang sekunder tersebut, menurut gue setidaknya gue sudah mencoba mengambil jalan yang terbaik, jalan tengah yang terbaik sih. Itu menurut gue, itu kan dari sisi kandak moral. Dan yang pasti, ya balik lagi, itu persaingan sehat bukan berarti kita saling menjatuhkan. Seperti yang lu bilang, oh kita menjatuhkan sales lain atau kita menjatuhkan produk lain atau bagaimana. Tetapi, ingat bahwa di ayat Alkitab Matthew 10 ayat 16, Tuhan pun berkata bahwa kita itu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ya, banyak penafsiran mengenai ini, tetapi salah satunya ya kita juga mesti pandai-pandai berhikmat dalam kita menangani suatu situasi sih. Menurut gue seperti itu. Jadi, balik lagi, bukan berarti sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, tetapi bagaimana kita bisa mengambil jalan terbaik sih, menurut gue. Gitu sih kalau menurut gue. Mungkin dari lu ada tanggapan lain nggak mengenai pekerjaan ini? Jadi, yang kita tahu kan bahwa ini kan sama aja kita berbohong kan dalam dunia sales ini. Maka itu adalah perbuatan dosa. Dan yang ingin gue aplikasikan dengan pembelajaran WDK ini, bahwa tentang berdosa, jadi dosa itu ada penghukumannya. Betul, setuju. Hukuman dosa itu ada dua. Yang pertama adalah hukuman natural, yang akibat yang tak dapat dihindari, dan hukuman positif. Dimana hukuman dari Tuhan karena melanggar hukumnya. Lalu, mengapa sih Tuhan itu ingin menghukum orang-orang berdosa? Jadi, tujuan pertama adalah mempertahankan kebenaran dan keadilan Allah. Itu adalah intinya, inti yang pertama. Lalu, tujuan kedua ada untuk memperbaiki pendosa. Lalu, hukuman dosa sebagai pukulan yang mengajar. Lalu, ada hukuman dosa sebagai penghukuman bagi para pendosa yang tidak mau bertobat. Lalu, untuk melindungi lingkungan sekitar dan para pendosa. Dan ketika orang yang berbuat dosa dihukum, dan hukuman itu bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Contohnya, pemerkosa di penjara, maka lingkungan sekitar pemerkosa itu akan lebih aman. Seperti itulah. Kalau menurut lu bagaimana? Ya, kalau dari gue sendiri, itu kan untuk beberapa hal yang cukup ekstrim. Sedangkan, misalnya, tadi lu udah sebut mengenai pemerkosa itu kan, memang ada suatu tindakan yang salah, baik secara moral dan pokoknya salah di mata masyarakat dan hukum. Sedangkan kalau ini, ini adalah bagian dari pekerjaan. Kalau gue menilik dari sisi pengambilan keputusan di WDKTK, itu balik lagi ke kita sendiri masing-masing, bagaimana kita mengambil keputusan yang jangan sampai merugikan orang. Begitu sama seperti yang tadi gue sampaikan. Mengenai mengedukasi konsumen, bukan menjatuhkan produk lain. Itu sih menurut gue itu adalah jalan yang terbaik. Gitu sih, Ned. Paling kita sampai sini dulu untuk discussion-nya. Maybe we can continue again next time. Oke, thank you. So, thank you for the discussion, Ned. Appreciate it. Thank you juga, Mem. Selamat siang, Mem. Selamat siang.